Legenda Bulat Sabit Seri 7 Pendekar Harum Jilid 9 Hawa pembunuh di tengah hujan deras duar, petir musim semi menggelegar lagi, lalu turunlah hujan yang deras Sinar kilat berkelebatan seolah-olah mau merobek langit yang gelap Tetesan-tetesan hujan berkilau-kilau bagaikan mutiara-mutiara yang gemerlapan, kemudian berubah jadi semacam tirai cahaya yang berwarna perak, lalu menutupi bumi yang gelap bulita Saat ini mestinya adalah waktu matahari terbit, tapi ketika tidak ada cahaya kilat, langit dan bumi malahan lebih gelap Culiuk siang berdiri di bawah hujan deras, membiarkan tetesan-tetesan hujan yang seperti es batu itu memukul badannya, dan merasa nikmat sekali Ia telah menganggur terlalu lama, selama dua tahun ini, keculi menikmati teh, minum arat, memandang rembulan, menikmati pemandangan salju dan keindahan bunga, hampir-hampir tidak melakukan apa-apa Di dalam dunia ini seolah-olah sudah tidak ada satu hal lagi yang dapat merangsangnya untuk melakukannya dengan rela menempuh bahaya Juga tidak ada lagi macam orang yang dapat membuat telapak tangannya berkeringat Tetapi sekarang sudah ada Sekarang lawannya adalah si Tianwang yang malang melintang di tujuh laut, seorang yang tidak pernah dikalahkan oleh siapapun Rangsangan kegembiraan luar biasa yang muncul ketika memikirkan akan berhadapan dengan lawan demikian Dari dalam dadat Culiuk siang muncul semacam merasa hangat yang tidak asing lagi Tentang sukses atau gagal, menang atau kalah, hidup atau mati, ia sama sekali tidak masukkan ke dalam hati Menempuh bahaya bukanlah hobinya, tapi adalah naturnya, seperti darah yang mengalir di dalam pemuluh darahnya Hujan makin deras Culiuk siang berjalan dengan langkah yang panjang-panjang, keluar dari kota, lalu berjalan di sebuah jalan kecil yang becek di bawah lereng bukit Ia sengaja berjalan ke sana, sebab tadi ia tiba-tiba merasakan ada semacam hawa pembunuh yang keras Ia tidak bisa melihatnya, tidak bisa menciumnya, juga tidak bisa merabahnya, tapi bisa merasakannya Perasaannya amat peka dan tepat seperti seekor macan tutul ketika mencium bau darah Atmosfer bau darah bisa mengurangi kedasyatan hujan deras, hawa pembunuh juga demikian Yang aneh adalah, hawa pembunuh yang ia rasakan ini malahan terasa lebih keras di dalam hujan deras Artinya bahwa kali ini ia ketemu lagi seorang lawan yang amat aneh dan menakutkan Yang mengintai di dalam kegelapan dan tunggu kesempatan untuk merenggut nyawanya Ia tidak tahu orang ini siapa, juga tidak tahu mengapa mau membunuhnya Yang ia tahu adalah ketika orang ini mulai menyerang, serangannya pastilah amat dasyat Bahkan mungkin ia tidak sanggup menangkis atau mengelaknya Tetapi ia bukan saja tidak gentar atau mundur, semangatnya malahan tambah terangsang Ia menunggu orang ini muncul, persis seperti seorang gadis yang menunggu untuk ketemu pacar pada kencan pertama Sekarang ia sudah menaiki lareng bukit yang tidak ada orang itu Rimba gelap dan batu-batu bukit yang berbentuk menakutkan yang ada di lareng itu Semuanya merupakan tempat sembunyi yang baik bagi seorang pembunuh gelap Hawa pembunuh yang tadi ia rasakan itu menjadi tambah keras Tetapi orang yang ia tunggu masih belum muncul Orang ini masih menunggu apa? Di dalam dunia ini ada semacam orang sepertinya memang terlahir sebagai pembunuh Mereka adalah orang, bukan binatang, tapi di dalam sifat alamiah Mereka ada ketenangan dari beruang, kebuasan dari serigala, kegesitan dari macan tutul, dan kelicikan serta kesabaran dari rubah Tidak diragukan lagi bahwa orang ini termasuk orang semacam itu Ia masih menunggu, sebab ia mau mendapatkan kesempatan yang terbaik Dan Chuliuksi yang memberikan kesempatan ini Waktu berkelebat dan berhentinya kilat dan petir itu ada ketentuannya Dan Chuliuksi yang telah menghitung perbedaan waktu di antara keduanya Sebab itu tiba-tiba ia terpeleset Tepat pada saat itu cahaya kilat berkelebat, dari dalam rimba gelap itu tiba-tiba terbang keluar sebuah bayangan seperti kelelawar Setelah kilat, datanglah guntur Dari sisa cahaya kilat yang keluar dari awan gelap itu, bisa terlihat sekelebatan cahaya pedang Yang membacok dari atas bersamaan dengan bunyi guntur yang menggelegar Dengan kekuatan yang maha dasyat, membacok ke arah kepalanya Chuliuksi yang ini adalah bacokan pedang yang Dari dulu sampai sekarang, tidak pernah meleset dan pasti merenggut nyawa musuh Bacokan pedang ini seolah-olah telah menyatu dengan guntur musim semi yang keras mengegelegar itu Yang tidak beruntung adalah Chuliuksi yang bukan sungguh-sungguh terpeleset Ia cuma pura-pura saja, namun juga tidak mudah untuk memperagakan gaya pura-pura itu Seperti ada sejumlah jurus pura-pura yang tujuannya mengecoh lawan Di dalam keplesetan ini mengandung semacam pertahanan yang amat rapi serta semacam inisiatif yang bisa maju juga bisa mundur Sebab, itu bacokan ini meleset Langit dan bumi kembali gelap bulita, sehingga Chuliuksi yang tidak bisa melihat orang ini lagi Tetapi orang ini juga tidak bisa melihat Chuliuksi yang Meskipun ia dapat seperti ninja kelas tertinggi yang sanggup melihat banyak hal yang orang banyak tidak bisa Melihat dalam kegelapan, namun ia sudah tidak bisa melihat Chuliuksi yang lagi Sebab setelah meluputkan diri dari bacokan pedang itu, tiba-tiba Chuliuksi yang menghilang bagai suatu keajaiban Cahaya kilat berkelebat lagi Seorang berpakaian hitam yang wajahnya ditutupi kain hitam sedang berdiri di lareng bukit Sepasang matu dari balik kain hitam itu memancarkan sinar yang kejam dan aneh Dua tangannya sedang menggenggam sebilah pedang panjang yang berbentuk aneh Ujung pedangnya menghadap ke bawah, berdiri tanpa bergerak sedikit pun Namun seluruh badannya bersiap sedia untuk melancarkan serangan Sedikit saja Chuliuksi yang menampakkan dirinya, ia akan melancarkan serangan yang mahadasyat Namun Chuliuksi yang tidak muncul Cahaya kilat berkelebat lagi, satu kali, dua kali, tiga kali Orang ini masih berdiri di sana dengan tidak bergerak, masih mempertahankan gaya yang sama Ia tidak bisa dan tidak berani bergerak Karena situasi saat ini telah berubah Lawannya telah merebut keunggulan yang tadi ia miliki Yang seperti ia tadi mengintip dan menunggu kesempatan di dalam kegelapan Yang setiap saat bisa melancarkan serangan maut Jikalau ia bergerak sedikit saja, maka gayanya yang hampir mencapai taraf kesempurnaan ini akan menjadi rusak Waktu yang hanya sekejap mati itu sudah cukup untuk menentukan menang atau kalah dan hidup atau matinya Ia tidak berani ambil resiko ini tiba-tiba hujan jadi reda, langit mulai terang, meskipun ia masih tidak bergerak, namun sepasang matanya yang tenang dan kejam itu mulai goyah Sebab penerginya sudah terkuras banyak sekali Sebab berhadapan dengan seorang lawan yang tak kelihatan Dan berhadapan dengan sebuah situasi yang setiap saat bisa terjadi namun tidak bisa diprediksi itu Tenaga pikiran dan tenaga fisiknya terkuras lebih banyak dari ketika ia mengayunkan pedang untuk melancarkan serangan Yang lebih menakutkan adalah keadaan mentalnya sudah mendekati keruntuhan Ia tidak berdaya menahan tekanan ini Siapapun tidak berdaya, sinar matanya mulai redup Ujung pedangnya tadi menghadap ke bawah, sekarang mendadak di angkat tinggi-tinggi Tepat pada saat ini, dari dalam rimba gelap itu tiba-tiba terdengar kata-kata yang disertai keluhan panjang Kau mati, kau sudah mati ada seorang yang berkata dengan penuh kepiluan Seandainya pendekar Harum Chiu sama seperti kau suka membunuh, maka pada saat ini kau sudah menjadi orang mati Aku betul-betul tidak mengira bahwa Chun Leichi, ninja nomor satu dari Yihei, catatan, nama tempat di Jepang, yang punya julukan tak terkalahkan, kali ini ternyata kalah dengan begitu menyakitkan Pendekar Harum Chiu belum menyerang, tapi kau sudah kalah di tangannya Sungguh teramat sayang ketika mengucapkan kalimat yang terakhir, suara orang ini sudah pergi jauh Tiba-tiba Chun Leichi duduk di atas tanah yang becek, tiba-tiba menghunus sebilah pedang pendek dari ikatan pinggangnya, lalu menikam perutnya sendiri Ada seorang gadis yang memakai payung kertas minyak berwarna merah terang, keluar dari dalam rimba gelap itu dengan langkah ringan, dan ternyata gadis yang mengenakan pakaian yang penuh bersulaman bunga sakura ini adalah Yingzi Meta pedang mengiris perut dari kiri ke kanan, dan darah menyembur laksana anak panah Tetapi Nona Yingzi sama sekali tidak melihatnya, malahan tersenyum manis ke arah sebuah pohon yang letaknya agak jauh, dan berkata sambil memberi hormat yang tak azim Pendekar Harum Chiu, pada malam ini ketika lampu sudah dinyalakan, ada seseorang yang menantikan kehadiran Anda di tempatnya Nona King di Wisma Wisma lupa perasaan, saya pun berharap Anda bisa pergi ke sana, tapi tidak tahu apakah pendekar Harum berani pergi Catatan, Nona King, nama seorang wanita penghibur kelas tinggi, Wisma lupa perasaan nama sebuah tempat penghiburan Gelas kristal yang mengkilat, kecapit tujuh dawai yang berbentuk indah, di atas dinding yang berwarna merah pink itu tergantung sepasang saja kuplet yang ditulis seorang ahli seorang tua berambut putih yang kurus Dan Kate, mengangkat gelas sebagai tanda memberi hormat kepada Chiu Liu Xiang, dengan semacam sikap yang sopan dan anggun sekali Saya adalah Sitian Zayan Zuo Imen, meskipun tinggal lama di negeri Jepang yang kecil, tapi sudah lama mengagumi nama besar dari pendekar Harum, katanya Pada pagi ini, saya beruntung dapat menyaksikan Anda dengan jurus pedang yang tidak berbunyi, tidak berbentuk, tidak berbayangan, dan tidak bergerak Telah mengalahkan ilmu pedangnya Yi Qi yang memiliki kekuatan dasyat laksana guntur musim semi Sehingga saya Tian memahami taraf tertinggi dari seni silat, yaitu mengalahkan gerak dengan diam, menghadapi sepuluh perubahan dengan tanpa perubahan Betul-betul membuat metu saya lebih tercelik lagi Ia sudah tua sekali, badannya juga kelihatan amat ringkih, nada bahasanya cukup kaku Namun bagi seorang tua dari negara asing yang mampu berbicara dengan bahasa Tionghoa yang sebagus ini bukanlah suatu hal yang mudah Hanya mendengar kata-katanya saja, sudah bisa tahu bahwa ia telah mencapai taraf yang amat tinggi baik di sinologi maupun di seni silat Dari sepasang matanya yang berbinar-binar, juga bisa terlihat bahwa di dalam tubuhnya yang ringkih itu masih terdapat kemauan yang keras Dan semacam merasa percaya diri dan hormat diri yang tak boleh dilanggar Ciu Liu Xi yang berkata sambil tersenyum, cuwon si Tianzhai betul-betul ramah sekali, cuma sayang bahwa saya bukan orang yang terlalu bisa ramah-ramahan Dan punya semacam penyakit, pendekar harum juga bisa sakit? Sakit apa sakit kepala? Begitu saya dengar orang lain mengucapkan kata-kata yang ramah, kepala saya langsung sakitnya bukan men Si Tianzhai juga tersenyum, lalu berkata, jika begitu saya tidak akan berputar-putar lagi Tahukah Anda siapa yang menyuruh Yi Xi untuk membunuh Anda? Saya tahu, yaitu Anda mengapa saya mau menyuruh dia untuk membunuh Anda? Anda iya sendiri yang menjawab pertanyaan ini, sebab saya mau tahu apakah Anda betul-betul memiliki kehebatan yang luar biasa Sebagaimana dikatakan oleh orang banyak, mengapa Anda mau membuktikan hal ini? Sebab saya ingin Anda pergi membunuh seorang untuk saya, membunuh siapa si Tianwang? Mengapa Anda ingin membunuhnya? Tanya Cui Liuk Siang Mengapa tidak membiarkan dia untuk melawan kami? Saya sikap lama, dapat Mau membunuh dia, itu hanya urusan dendam pribadi di antara kami berdua Bicara orang tua itu masih begitu lemah lembut, saya sudah hidup terlalu dan satu-satunya keinginan saya semasa saya masih hidup Iyalah berharap melihat ia lebih dulu mati dari saya Dengan sepasang matanya yang berbinar-binar itu ia menatap Cui Liuk Siang Lalu berkata, tentu saja sangat tidak mudah mau membunuhnya Satu-satunya orang yang sanggup melakukannya mungkin adalah Anda Namun saya pun tahu bahwa sama tidak mudahnya untuk meminta Anda pergi membunuhnya Tiba-tiba ia bertepuk tangan, dan Nona Yingzi segera masuk dengan membawa sebuah peti Saya tahu bahwa ia telah membeli sebuah peti dengan harga 300 ta'al, kata orang tua itu Tapi saya percaya bahwa harga peti ini barangkali masih lebih dari 300 ta'al Ia membuka peti itu, ternyata dalamnya penuh dengan mutiara dan batu giyok yang berkualitas tinggi Cui Liuk Siang berkata sambil menghela nafas panjang Peti ini barangkali paling sedikit juga bernilai 1.500 ta'al Sekalipun ini adalah barang haram, jika dijual kepada tukang tadah Juga bisa laku 700-800 ta'al Si Tianzhai berkata sambil tepuk tangan, pandangan metu Anda memang jeli sekali Namun care saya menilai agak berbeda dengan Anda Berbeda dalam hal apa care saya adalah menilai dengan orang Saya selalu suka menilai orang Saya perhitungkan bahwa harga peti ini sudah bisa membeli keperawanan tiga anak darah Juga sudah bisa Membeli jumlah orang gagah berani yang sama Yang rela mempertaruhkan nyawa mereka bagi saya Mutiara-mutiara dan batu-batu giyok dalam peti itu Kelihatannya makin bergemerlapan di bawah sinar lampu Bahkan Siu Liuk Siang sampai termangu-mangu memandangnya Si Tianzhai memandangnya dengan memicinkan mata Lalu berkata seraya tersenyum Sekarang peti ini adalah milik Anda Jikalau Anda berhasil melaksanakan hal yang saya minta tadi Masih ada satu peti yang sama yang akan jadi milik Anda Tiba-tiba Siu Liuk Siang tersenyum Lalu berkata sambil tepuk tangan juga Xiao King, dimanakah kau? Bisakah kau masuk sebentar? Catatan, Xiao King adalah panggilan kesayangan dari Nona King Tentu saja Xiao King bisa masuk Jikalau ia tidak berada di sini Bagaimana bisa tempat ini bernama Wisma lupa perasaan? Jikalau ia tidak berada di sini Ada siapa yang mau datang ke tempat ini? Sebenarnya Xiao King bukanlah wanita yang terlalu cantik Matanya tidaklah besar, mulutnya tidaklah kecil, bahkan badannya agak kurus Namun ia sanggup membuat banyak orang tidak bisa melupakannya Sebab setiap orang yang melihatnya akan merasa bahwa ia memiliki sesuatu keistimewaan Sesuatu yang berbeda dengan wanita yang lain Tentu saja ia pun memiliki persamaan dengan wanita-wanita yang lain Yaitu ketika melihat barang-barang permata Matanya juga bisa bersinar terang Barang-barang di dalam peti ini paling sedikit bernilai 1.500 taal Tanya Quliuk Siang Andai kata pak tua ini mau memberikan peti ini padamu Apakah kamu mau menemani dia tidur? Bagaimana aku tidak mau suaranya? Xiao King begitu empuk dan begitu lemah lembut Pekerjaanku memalah demikian Tapi bagi kami orang wanita yang bekerja demikian Seumur hidup pun tak akan bisa memperoleh uang sedemikian banyak Seandainya itu bisa diperoleh hanya dalam waktu semalam Menyuruh saya melakukan apa saja juga Mau ia berkata sambil menghela nafas Hanya sayang bahwa malam ini saya tidak bisa memperolehnya Mengapa tubuh Xiao King yang empuk itu bersandar di tubuh Quliuk Siang Memakai jari tangannya yang empuk itu untuk mengeluh selus hidung Quliuk Siang Dan berkata Sebab malam ini ada anda Saya mau menemani anda Tiba-tiba air muka si Tianzhai berubah jadi pucat Sebab ia telah menangkap maksudnya Quliuk Siang Dengan jari tangannya yang keras Quliuk Siang mendorong peti itu sampai ke depannya si Tianzhai Kelihatannya malam ini anda telah hilang harapannya Baik itu cari perempuan untuk menemani tidur Maupun cari orang untuk bekerja bagi anda dengan taruhan nyawa Wajah senyumannya juga amat ramah dan sopan Karena itu lebih baik anda pergi saja Cepatlah pergi dengan peti ini Kata Quliuk Siang sambil tersenyum Sebab saya bisa jamin Besok malam pun barangkali anda juga tidak berpengharapan Belum sampai tengah malam Quliuk Siang sudah tidur Bukan tidur di ranjangnya Xiaoqing Tapi tidur di dalam sebuah kereta Ia suka tidur di dalam kendaraan Ketika bangun sudah sampai di tempat lain Mungkin suatu tempat yang belum pernah ia datangi Menurutnya ini semacam perasaan yang menyenangkan juga Naik kendaraan dan tidur memang hal-hal yang menjemukan Juga pemborosan waktu Tapi setelah keduanya digabung olehnya Lalu berubah jadi menarik Di dalam dunia ini ada banyak hal yang memang demikian Di dalam hidup manusia ini memang terdapat banyak hal yang tidak menyenangkan Siapapun tidak kuasa untuk menghindarinya Namun bagi seorang yang betul-betul mengerti untuk menikmati hidup Ia akan berusaha memikirkan care untuk memperbaikinya Kereta ringan yang ditarik kuda-kuda kuat itu berlari kencang Tetap saja Xiaoqing yang tidur dengan amat pulas Tiba-tiba jendela kereta dibuka dengan amat ringan Lalu masuklah seseorang dari ujung kereta seperti seekor ular Pinggangnya ramping, lemas dan lincah Sepasang kaki panjangnya gempal dan bisa ngepar Ia duduk di depannya Xiaoqing dengan gerakan yang teramat ringan Lalu menatap Xiaoqing dengan sepasang metal besar nan bening Dan menatapnya lama sekali Xiaoqing yang sepertinya tidak tahu sama sekali Tidurnya seperti seekor kucing malas Bukanlah hal yang mudah untuk membangunkan kucing malas yang sedang tidur Namun nona Yingzi kita ini selalu saja ada akalnya Pertama-pertama ia ingin memberikan sedikit bau amis ikan kepada kucing malas ini Seekor kucing ketika mencium bau amis ikan masih tidak bisa bangun Maka itu bukan kucing malas, tapi kucing mati Di tempat ini tidak ada ikan Lalu bau amis ikan datang dari mana? Yaitu dengan Yingzi berubah dulu jadi seekor ikan Seekor ikan yang paling disukai kucing malas macam Xiaoqing yang ini Dan ternyata Xiaoqing yang segera saja sudah tidak tahan Meskipun matanya masih dipejam Tapi tangannya telah menangkap tangan ikan itu dan berkata Jangan demikian, jika tidak aku akan pukul pantatmu Yingzi berkata sambil tertawa cekikikan Saya sudah tahu bahwa Anda tidak tidur benaran Tapi jika Anda tidak cepat buka mata Mungkin saja saya akan memakan Anda kucing Makan ikan, ikan kadang-kadang bisa makan kucing dan manusia Xiaoqing yang menghela nafas, buka mata Mengelus-elus hidung sambil berkata Bisakah memberitahukanku, mengapa mesti membangunkan aku? Mengapa tak biarkan aku tidur? Saya tidak bisa tidur Anda pun tidak boleh tidur Kenapa kau tidak bisa tidur? Saya ada beban pikiran Kau ada beban pikiran Ciu Liu Xi yang seolah-olah merasa heran Bagaimana kau bisa ada beban pikiran Sebab aku telah mendengar sejumlah kata-kata yang tidak semestinya didengar Kata Yingzi Sebenarnya Anda pun tak akan membiarkan saya mendengar kata-kata itu Hanya sayangnya malam itu ketika Anda minum arak di atas atap rumah Minumnya terlalu nikmat Sampai lupa bahwa di dekatnya ada seorang wanita yang pernah belajar ninjutsu selama 17 tahun Yang sama seperti Anda Seorang ahli mengukting mendengarkan percakapan orang lain Ciu Liu Xi yang berkata sambil tersenyum Jadi kau telah mendengar seluruh percakapan kami pada malam itu dikarenakan saya telah mendengarnya Maka saya merasa heran Jelas-jelas bahwa Anda telah mengambil keputusan untuk pergi mencari si Tian Wang Lalu ketika diminta oleh si Tian Zhai, mengapa Anda malah menolaknya? Itu adalah 1500 ta'lu Wang Perak, bukan 150 ta'lu Kenapa Anda tidak menerimanya? Masak Anda menduga ia adalah orang yang terlalu baik Sehingga tidak tega mengambil uangnya barangkali Lalu kenapa Anda memaksa dan mengambil uang 300 ta'lu dari saya Seorang wanita yang patut dikasihani disebabkan kau bukan saja mengintip orang mandi Bahkan memasukkan di aku dalam peti Ying Xi menatapnya lama sekali Baru berkata seraya menghela nafas Saya tahu Anda tidak berkata sebenarnya Anda tidak mau menerima uang si Tian Zhai Hanya karena Anda sebal kepada orang-orang macam dia Dan tidak sedih bekerja baginya Jikalau Anda sebal pada seseorang Sekalipun ia menumpukan uang setinggi gunung pun Anda juga tak akan meliriknya Yang berkata seraya tersenyum Jika demikian, kalau aku mau terima uangmu Pasti karena aku suka kamu Ying Xi menatapnya lagi Lama sekali baru berkata Saya pun suka Anda Menyukai Anda lebih dari siapapun Tentu saja lebih dari putri raja yang menyukai Anda Saya pun tahu bahwa Anda suka saya itu palsu Namun saya suka Anda itu sedikit pun tidak palsu Ia menggenggam tangannya Tsu Liu Xi yang dan berkata Tetapi saya betul-betul tidak mengerti Anda Si Tian Zhai mau melawan si Tian Wang Sebab si Tian Wang telah merebut gundi kesayangannya Lalu Anda demi apa? Masa betul-betul demi putri raja itu? Tsu Liu Xi yang tidak menjawab Bahkan balik bertanya Gundi kesayangannya si Tian Zhai telah direbut si Tian Wang Maka ia menyuruh kau pergi menculik calon istrinya si Tian Wang Tetapi di dalam desa gunung pedang giyok Banyak sekali pesilat tangguh Kamu kok bisa memasukkan dia ke dalam peti Dan di bawah keluar tiga bulan yang lalu Saya menggantikan pekerjaan Xiyanger Ying Xi memberi penjelasan Xiyanger adalah seorang pelayan wanita Yang khusus melayani mandinya putri raja itu Ia melanjutkan sambil tersenyum dan mengeditkan matanya Barangkali Anda tidak tahu bahwa Ia adalah orang yang sangat suka bersih Baju yang telah diganti sangat jarang dipakai Untuk kedua kalinya Dan sering suruh saya memberikan baju bekas pakaiannya seperti demi seperti pada orang lain Ini sudah bukan pertama kalinya Pada kali itu peti yang kau keluarkan tidak berisi baju bekas pakai Tapi orang yang memakai baju-baju itu Xiu Liu Xi yang berkata seraya menghela nafas Mendengar romonganmu Sepertinya urusan ini sederhana sekali Ya memang sederhana sekali Di dunia ini ada banyak hal yang tampaknya saja rumit dan sulit Sebenarnya begitu sederhana sekali Air mukanya tiba-tiba berubah jadi serius Tapi jikalau ada orang yang ingin menyelundup masuk ke kapal laut besar milik si Tian Wang yang bernama Raja Langit itu Tak akan begitu sederhana lagi Sekalipun pendekar harum Ciu yang katanya serba bisa itu Barangkali juga tidak mampu melakukannya Oh di dalam waktu satu bulan Ada 20 hari lebih ia tinggal di kapal itu Jikalau Anda tidak mampu naik ke kapal itu Bagaimana bisa ketemu dia? Jikalau Anda tidak tahu sama sekali kapal itu ada di mana Bagaimana bisa naik kapal itu? Masuk akal Aku Ciu Liu Xi yang Mau melakukan hal ini betul-betul tidak sederhana Yang Zee tersenyum lagi Dan senyumannya persis seperti bunga sakura yang sedang mekar Untung masalah itu masih dapat diselesaikan Katanya Masalah yang bagaimanapun sulitnya pasti ada care penyelesaiannya Bagaimana caranya asalkah Anda dapat mencari dan menemukan seorang yang mampu untuk membantu Anda? Masalahnya pasti beres Siapakah orang yang mampu itu? Saya Ying Xi menunjuk hidungnya yang kecil namun indah itu dengan sebuah jari tangan yang lembut dan mulus Sambil berkata Orang yang mampu itu ialah saya Ciu Liu Xi yang juga tersenyum Senyumannya lebih gembira dari Ying Xi Kalau demikian, sepertinya nasibku masih baik sekali ya Bisa ketemu seorang yang mampu seperti kamu ini Saya sudah mendengar bahwa selama ini nasib Anda baik sekali Tetapi kenapa kamu mau membantu aku? Pertama, karena saya senang Kedua, karena saya mau Ying Xi berkata sambil menatap Ciu Liu Xi yang dengan sepasang metu beningnya Ketiga, karena saya suka Anda Kenapa tiba-tiba kamu berubah jadi demikian suka aku? Apakah Tuan Si Tianzhai menghamburkan uang ratusan ribu tael lagi untuk menyuruh kamu suka aku Anda Kok bisa omong demikian kata Ying Xi dengan sedikit marah? Mengapa Anda selalu memandang saya sebagai orang yang tidak punya perasaan? Ya, ya, aku tahu kamu adalah orang yang penuh perasaan Aku tahu juga, jika tidak ada kamu Aku tidak mampu melakukan hal itu Ciu Liu Xi yang berkata dengan suara lembut Tapi tahukah kamu satu hal yang saat ini paling ingin aku lakukan itu apa? Saya tidak tahu Ying Xi berkata sambil mengedipkan matanya Suaranya lebih manis dari madu Saya sungguh-sungguh tidak tahu Aku percaya, suara Ciu Liu Xi yang Tianzhai lembut Aku percaya kau bukan saja tidak tahu Bahkan tidak pernah menduganya Ying Xi berkata dengan mati genit Mungkin saya tahu Mungkin saya telah menduganya Ia tidak pernah menduganya Sebab begitu kata-katanya selesai diucapkan Ciu Liu Xi yang telah membuka pintu kereta Lalu melempar dia keluar seperti melempar bola Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!